Saudara badan kerjasama antar Parlemen DPR RI meminta masukan kepada toko masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dalam pembentukan asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu. Ketua badan kerjasama antar Parlemen DPR RI Fadli Zon mengatakan, pemilihan wilayah Kepri oleh pihaknya untuk masukkan dalam pembentukan asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu dikarenakan Kepri memiliki tokoh budayawan, ulama, dan penyair yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional, yaitu Raja Ali Haji yang telah melahirkan karya-karya berbahasa Melayu yang menjadi acuan lahirnya bahasa Indonesia. Dengan adanya masukan dari para tokoh di Kepri, Fadli Zon ingin bahasa Melayu Indonesia dapat diakui dalam Organisasi Parlemen di Dunia atau di ASEAN, Interparlementary Assembly atau AIPAH. Pihaknya berharap bahasa Indonesia, bahasa Melayu dapat diakui sebagai bahasa resmi di AIPAH. Hal ini menjadi target dari BKSAP DPR RI ke depan. Fadli menjelaskan, pemilihan bahasa Melayu Indonesia dikarenakan penutur bahasa Melayu merupakan salah satu penutur bahasa terbanyak di dunia. Bahkan penutur bahasa Melayu lebih banyak dibandingkan dengan penutur bahasa Perancis yang sudah masuk dalam bahasa internasional. Oleh sebab itu, ia berharap bahasa Indonesia Melayu juga dapat masuk ke dalam bahasa resmi internasional. Penutur bahasa Indonesia Melayu ini cukup banyak. Indonesia sendiri 276 juta, ada saudara-saudara kita di Malaysia, di Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, dan juga di negara-negara lain ya. Yang merupakan diaspora, nah kalau ada anggota parlemen yang berbahasa Indonesia Melayu, juga bisa nanti bergabung di dalam asosiasi. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengembangkan supaya bahasa Indonesia Melayu ini diakui oleh dunia internasional, di forum-forum internasional. Kami berharap targetnya adalah diakui sebagai bagian dari bahasa kerja di IBU, Interparlementary Union atau Organisasi Parlemen Dunia, dan juga di ASEAN. Selanjutnya, politisi Gerindra ini juga menyambut baik usulan untuk berpantun saat membuka dan menutupi dato dalam sambutan di Parlemen dapat dijadikan tradisi di Parlemen Indonesia. Dari Nugrah melaporkan dari Tanjung Pinang.